Hai selamat datang di Universitas Ciputra Surabaya kali ini kita akan membahas tentang student survei apa sih student survei itu student survei merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memberikan feedback kepuasan terhadap proses pendaftaran mahasiswa baru pelaksanaan owi proses pembelajaran layanan departemen sarana dan prasarana serta tingkat pemahaman visi misi dan nilai-nilai Universitas Ciputra Surabaya terus apa manfaatnya bagi saya hasil dari survei akan diolah di analisis di evaluasi untuk dilakukan perbaikan berkesinambungan berdasarkan masukan dari rekan-rekan mahasiswa berikut adalah beberapa contoh dari tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan masukan dari survei student survei itu ada apa aja ya jenisnya student survei terdiri dari 5 jenis survei yang pertama adalah new student survei new student survei diberikan kepada mahasiswa baru peserta owi pada saat hari terakhir pelaksanaan owi hingga 2 minggu ke depan survei ini diberikan untuk mengukur tingkat kekuasaan mahasiswa terhadap proses pendaftaran mahasiswa baru serta pelaksanaan owi survei kedua adalah vision and mission survei survei sama halnya dengan new student survei vision and mission survei diberikan kepada mahasiswa baru peserta owi pada saat hari terakhir pelaksanaan owi hingga 2 minggu ke depan survei ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi, serta nilai-nilai Universitas Ciputra Surabaya survei ketiga adalah course survey course survey terdiri dari 3 subsurvey yaitu generic course survey internship course survey dan final project or thesis course survey generic course survey diberikan kepada mahasiswa aktif untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap mata kuliah non internship, non final project, dan non tesis pelaksanaan survei ini dibagi menjadi dua periode di setiap semester periode pertama dilaksanakan setiap satu minggu sebelum UTS sampai dengan tanggal terakhir batas dosen menginput nilai UTS course survey di akhir semester kursus survey di tengah semester digunakan untuk melakukan improvement terhadap pembelajaran selama setengah semester ke depan periode kedua dilaksanakan setiap satu minggu sebelum UTS sampai dengan tanggal terakhir batas dosen menginput nilai UTS kursus survey di akhir semester dilakukan guna mengevaluasi proses pembelajaran dari masing-masing dosen pengisian generic course survey baik di tengah atau di akhir semester memberikan privilege kepada mahasiswa untuk dapat melihat nilai UTS atau UAS dan SAA sebelum periode survei ditutup sedangkan bagi mahasiswa yang tidak mengisi survei maka akses nilai akan dibuka setelah periode survei berakhir selain generic course survey dilaksanakan pula internship course survey survei ini dilakukan untuk mendapatkan feedback kepuasan mahasiswa terhadap proses pemimbingan dosen dalam matokulia internship atau magang internship course survey diberikan kepada mahasiswa pengambil matakulia magang saat satu minggu sebelum UAS sampai dengan tanggal terakhir batas dosen menginput nilai UAS survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pemimbingan tidak hanya dilakukan pada matakulia magang mahasiswa pengambil matakulia final project atau tugas akhir dan tesis juga akan diminta untuk memberikan penilaian proses bimbingan dosen dalam final project or tesis course survey penerima survei ini adalah mahasiswa yang pernah melakukan pendaftaran bimbingan dan direspon oleh dosen pembimbing pada aplikasi tugas akhir di CIS pelaksanaan final project or tesis course survey dilakukan dua kali dalam satu semester pelaksanaan pertama dilakukan satu minggu sebelum UAS sampai dengan tanggal terakhir batas dosen menginput nilai UAS pengisian final project or tesis course survey memberikan privilege kepada mahasiswa untuk dapat mendaftar bimbingan sebelum periode survei ditutup sedangkan bagi mahasiswa yang tidak mengisi survei maka pendaftaran bimbingan baru dapat dilakukan setelah periode survei berakhir student survey keempat adalah service survey service survey diberikan kepada mahasiswa aktif semester 4 untuk program serjana dan mahasiswa aktif semester 2 untuk program magister dan profesi survei ini dilaksanakan guna mendapatkan feedback kepuasa mahasiswa terhadap sarana, prasarana, serta layanan departemen di Universitas Ciputera, Surabaya service survey dilaksanakan satu minggu sebelum UTS semester genap sampai dengan tanggal terakhir batas dosen menginput nilai UTS semester genap pengisian service survey memberikan privilege kepada mahasiswa untuk dapat melihat nilai UTS dan SAA sebelum periode survei ditutup sedangkan bagi mahasiswa yang tidak mengisi survei maka akses nilai akan dibuka setelah periode survei berakhir Rangkaian terakhir dari survei adalah exit survey exit survey dibuka selama pendaftaran Yudisium sekaligus menjadi syarat untuk mahasiswa tingkat akhir melakukan pendaftaran Yudisium exit survey diberikan guna mendapatkan feedback kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran secara general selama berkuliah di Universitas Ciputera, Surabaya Bagaimana cara saya mengisinya? Survei dapat diakses melalui student mobile apps dengan cara menekan menu my activity kemudian ilis survey Pastikan Anda telah mengupdate student mobile apps Anda dengan versi terbaru Cara lain yang dapat ditempuh adalah melalui website giz.uc.ac.id Masukkan ID dan password Anda kemudian tekan sign me in Survei list akan muncul di dashboard Anda Survei list juga dapat diakses melalui menu tools Survei Kemudian pilih survey participation Pada tab active akan muncul tampilan list survey yang belum diisi Apakah feedback survey yang saya berikan dapat dilihat oleh dosen atau departemen terkait? Tenang aja Semua identitas dari pengisi survey terjamin kerasiaannya Kalian dapat mengisi survey seobjektif mungkin Dosen atau departemen terkait hanya dapat melihat nilai akhir dari survey Serta komentar yang diberikan tanpa mengetahui identitas pengisi survey Aha! Sekarang saya mengerti I'll see you guys